jadi kita bisa silangkan ini jenis kaktus Gimnokalisium T3115 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel Rumah Kaktus bersama saya Ahsan kita punya kaktus ya kaktus itu ada yang dimulai dari semayan semayan itu berawal dari biji nah biji itu berawal dari bunga kaktus seperti ini nah ini bunga, ada dua bunga jadi jika lau sudah menjadi bunga seperti ini kita perlu lakukan yang namanya polinisasi atau polinasi polinasi itu proses mengkawinkan atau menyilangkan antara dua bunga ini jadi disini di dalam bunga itu terdapat ada yang namanya kepala putik yang di tengah kemudian yang disampingnya ini adalah serbuk sari jadi serbuk sari bunga yang ini kita masukkan ke kepala putik yang ini sebaliknya jadi jika kalau dia cuma satu bunga itu gak bakal bisa jadi biji jadi harus ada proses penyilangan gitu ya nah untuk alat-alatnya sendiri yang kita perlukan sebenarnya cuma pinset kemudian pisau kemudian kuas oke bagusnya sih untuk polinisasi dilakukan di siang hari ya sehabis tukur sekarang posisi kira-kira jam setengah 2 sampai jam 2 ini bunga biasanya mekar sempurna seperti ini nah ini yang bakalan kita silang adalah satu jenis kaktus cuma dia ada dua bunga yang mekar bareng jadi kita bisa silangkan ini jenis kaktus gimnokalisium T3-115 nah harapannya setelah polinisasi polinasi ini kita bisa dapatkan biji untuk kemudian disemai kemudian bisa jadi anakan-anakan kaktus dari T3-115 oke kita langsung mulai saja ya nah disini itu kita harus ingat ya disini ada dua bunga jadi kita akan potong bagian kelopak bunga yang sebelah sini nanti kelopak bunga yang sebelah sini serbuk sarinya kita silangkan ke sini jangan sampai tertukar jadi kita lakukan pemotongan di tepukan ini pegang potong selamat menikmati ini biar ingat saya taruh di sini untuk bunga yang ini kita potong juga hati-hati jangan sampai kepala putihnya ikut terpotong teman-teman disini sudah terlihat ada kepala putih ada dua kepala putih A kepala putih B untuk bunga yang seperti ini belum bisa dipolinisasi nah kemudian fungsi pinset ini adalah untuk membuka si kepala putih ini kemudian kemudian selamat menikmati sudah terbuka kemudian kita ambil serbuk sari dari bunga yang sebelah sini untuk dioleskan dengan puas ke kepala putih yang sini jadi untuk awalnya pakai pinset dulu gak apa-apa kemudian kita pakai WCOS udah harus harus aja disini terima kasih atau cara yang ketiga kita bisa langsung oleskan ini bisa langsung kita oleskan disini oke kemudian untuk kepala putih yang kedua terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang belakang ini kan belum belum siap untuk dipoli ya tapi kita membutuhkan serbuk sari juga nih kita bisa manfaatkan serbuk sari yang tadi kita pakai ini kita masukkan kita simpan di selamat menikmati